Intro Abang mau saya makan Sampai satu Ada yang Garbu ke apa Masuk 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 Nggak dikunyol Kenapa besar Ada kata-kata terakhir ke pak Masanya kebentuk Kata-kata terakhir Semoga saya mampu Enak 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 Langsung Rasanya gimana Enak Enak Rasa Apa namanya Jeruk Seperti Makan Tekstifnya gimana Enak Ini Terima Masuk 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 Jangan lompoknya, jangan lompoknya, jangan lompoknya. Jangan lompoknya, jangan lompoknya, jangan lompoknya. Jangan lompoknya, jangan lompoknya, jangan lompoknya, jangan lompoknya. selantari tambang dan lari karung antar desa dan kelompok festival kuliner dan makan gratis merupakan momen paling ditunggu warga Tanah Tidung yang membanjiri arena RTH Yusuf Abdullah wajib 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 takuran dari 60 stand yang didominasi badan dinas istansi pemerintah berlomba menyajikan makanan tradisional berbagai daerah oleh etnis-etnis yang ada tinggal di Kabupaten Tanah Tidung berbagai makanan tradisional kas terutama suku Tidung dan Dayak Bulusu disajikan untuk disantap beramai-ramai seluruh pengunjung yang ada seolah menampilkan rasa bentuk masakan dan keindahan berbagai kuliner setiap stand menyajikan berbagai kuliner yang membuat liur tak terbendung ingin mencicipinya tepat pukul 11.00 waktunya setengah Bupati Ibrahim Ali dan istri familia Ibrahim Ali tiba di arena untuk bersama ribuan warga pengunjung menikmati aneka kuliner unik menggiurkan dan khas daerah suasana pengunjung yang berbut makanan kemudian menyaptat di tengah rumput hijau arena merupakan potret betapa warga Tidung hari ini menikmati kebahagiaan dan menikmati masakan nusantara penuh rasa syukur diantara kuliner yang meriah nampak menonjol stand kecamatan Murugliang yang menyajikan kuliner jenis makanan kasus kudayak bulusu diantaranya makanan yang paling banyak diburu bukan saja warga daya tetapi pengunjung dan etnis lain juga tak kalah hebohnya menasarangi mencicipinya makanan unik yang langka dan khusus yakni kuliner jenis kerang-kerangan bernama tembiluk selamat menikmati selamat menikmati khas budaya Kabupaten Tanah Tidung bukan hanya budaya yang pribumi ya tidung, blus, tidak tapi khas semua budaya etnis suku yang ada di Kabupaten Tanah Tidung nah hari ini di tanggal 31 Agustus di penghujung acara kita menutup dengan acara kuliner khas makanan Kabupaten Tanah Tidung ini semua nih jadi semua penguyuban semua yang ikut menyajikan makanan khas Kabupaten Tanah Tidung kita berada di BRI teman-teman BRI bang swasta juga menyajikan terima kasih ya ada nasi jagungnya 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 oke ya oke ya pokoknya semua favorit lah nggak ada yang nggak favorit semua enak siap kita sekarang berada di stun Bangkal Tim Tara BPD yang dikomandoi oleh Pak Agus kita terima kasih juga Bangkal Tim Tara sudah menjadi sponsor di Irawo Kabupaten Tanah Tidung terima kasih terima kasih terima kasih semua pokoknya makanannya enak boleh digarap makan gratis kawan ngapain men mau cari makan gratis juga udah aman bagi yang lain aja boleh silahkan sejak pertama diperkenalkan oleh vlogger lokal bernama Nurlela makanan unik dan langka Tim Biluk kini banyak mendapat perhatian dan buruan warga tanah air yang penasaran rasa dan kasihatnya saking ramainya Bupati Ibrahim dan istrinya familia Ibrahim tak kebagian kuliner khas unik suku blusu dari kecamatan Murupriang ini tidak gampang gitu seperti Tim Biluk juga Tupai atau Basing ini juga ini namanya Sumot kalau orang bilang ini ulat sagu dan berbagai macam sih cukup ada 13 menu kalau gak salah ini masih banyak yang lainnya cuman kami tidak bisa keluarkan ini sejenis kalau dibilang kerang enggak juga sih tapi dia sejenis kalau dirasakan itu emang kayak kerang isinya karena di dalam kayu di dalam sungai dalam sungai ini di sungai biasanya dia sungai tertentu aja Tim Biluk okay ya oke jadi apa makanan tembiluk ini adalah sesuatu makan yang khas dayak bulusu yang ada di desa Seputuk nah ini ini sebenarnya selama tenar dan rata-rata orang dayak bulusu itu sudah makan itu cuman karena baru di Apsa matahari Norwella jadinya saya dan tembiluk ini kalau kalau dapatnya airnya surut dulu nanti kita cari kayu di air itu baru di sinso tengah dikampak di dalam cara ambilnya tinggal dikampak atau di sinso kayu mati itu harus nyelam dulu yang pertama kali sih makan tembiluk itu rasanya bakalan aneh yang pertama kali rasa ya soalnya bukan ada rasa kayak lemak-lemak gitu terus dia licit-licit cuma enak kok ya ya gimana sih teksturnya lembut lembut dan jelas air terus kayak ada rasa tanaman lagi tuh hahaha kayak kayu-kayu yang penting airnya kecil aja air surut air surut kalau airnya tinggi itu nggak bisa dicari karena airnya tenggelam rasanya sangat biasa senang ya sangat bangga Wow makan ini ternyata sederhenar begitu padahal ini sebenarnya kan makanya sudah lama sebenarnya selama cuman kayak kayak bangga aja gitu ada suatu kebanggaan bagi kami masyarakat kayak belusu maka ini bisa terkenal ayo silahkan makan ayo silahkan makan mantap semoga ada terus oke siap thank you udang eh udang ya apa-apa udang ya oke dia cantik asik takalah heboh adalah lari karung antar warga desa di bagian lain titik RTH Yusuf Abdullah ibu-ibu dan remaja putri yang berbau satu sama lain heboh berlari dalam karung dengan gaya dan antusias yang bikin penonton tertawa dan terbahak namun dibalik atraksi itu tergambar suka cita gembiraan dan persaudaraan antara satu dengannya lain baik oleh peserta lomba maupun antar penonton yang hadir membanjiri memadati RTH Yusuf Abdullah demikian halnya atraksi tarik tambang semua golongan pria dan wanita berjibaku memamerkan kekuatan dan teknik mereka beradu kekuatan menarik tambang pemandangan itu sungguh membahagiakan dan menyenangkan sebuah bukti jika iroh ketujuh tahun ini begitu meriah sukses dan menciptakan kebahagiaan tak saja pemerintah tetapi juga seluruh rakyat tanah tidung tanpa terkecuali selamat menikmati bintar lari bintar dia lari dari RTH Yusuf Abdullah Kaltara TV M Sakir melaporkan selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati